Aku, kamu, kita semua memiliki mimpi Tapi jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan Maka kamu tidak akan pernah mendapatkannya Dan jika kamu tidak mengambil langkah maju Maka kamu akan selalu berada di tempat yang sama Jadi ketika mimpimu dimulai, pilihannya ada pada dirimu sendiri Terdekat agami, mandiri aman-nyaman, itulah kota zaman Kuatutku, salahku bela, itulah tekan kami terpaksa Bercari perintah semua yang kami, jayalah kota ku Bercari perintah semua yang kami, jayalah kota ku Semangat pagi! Memang hati muka, tetap tak ADT Tidak tak!!! Jadahan jika bekerja, keras berjuang Demi cinta untuk Indonesia Bud해서 muka kan barahk personajes Salah bisa melantik Remo Mantap Se picket tv Terima kasih Terima kasih Terjuangkan Untuk bangsa dan negara Indonesia ku tercinta Menjadi mata air Yang terus mengalir Selalu memberi Karya terbaik Bagi bangsa Menjadi mata air Ciptakan kedamaian Menjawab tantangan Arah tujuan Masa depan Indonesia Tumputar pikiran Hayalan Imaji seluas Angkasa Berderet berbaris Menyatu Coba untuk mencari Apakah gerangan yang bisa Apa yang bisa Kau akan terjuangkan Untuk bangsa dan negara Indonesia ku tercinta Menjadi mata air Selalu memberi Karya terbaik Bagi bangsa Menjadi mata air Ciptakan kedamaian Menjawab tantangan Menjawab tantangan Arah tujuan Masa depan Indonesia Menjawab tantangan Arah tujuan Menjadi mata air Menjadi mata air Menjawab tantangan Menjawab tantangan Arah tujuan Masa depan Masa depan Indonesia Kalau adek Mifta Cita-citanya apa? Indonesia Kenapa? Jadi Miss Indonesia Oh hebat Cita-citanya nanti Kalau udah gede Jadi apa? Pemen bola Senang gara-gara Dia jadi Dia jadi apa? Cerama Tentang Oh gitu Jadi senang ya? Kenapa mau jadi dokter? MF Kenapa mau jadi dokter? Ya senang sekali Senang ya? Senang ya? Oh gitu Harapan kedepannya nih Buat anak-anak Ke depan Ke depannya Kemudian 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 Selama ini kan Mereka jenuh Bosan kan Lihat burunya itu Itu aja Karena kan Sistemnya sekarang kan Kelas Jadi Dari Dari awal pelajaran Setahun Mereka ketemu burunya itu Wah jadi kelas Nah sekarang kan Yang di depan kok Banyak semacam Banyak gerano Banyak apalah Motivasi yang Buat anak-anak Semoga bermanfaat Menjadikan wawasan untuk Cita-cita Apa yang akan mencapai Apa yang mungkin Misalkan Semoga bermanfaat Untuk sekolah Sekali lagi Untuk adik-adik Dan juga tentunya untuk kami Karena relawan Semoga juga belajar banyak Dari adik-adik semua yang ada disini Untuk keceriaan mereka Dengan kami Dan Semoga ini bisa Dari pandangan Dari adik-adik semua Nah ini Alhamdulillah Cara penjalan dengan manusia Terus Teman-teman juga semuanya Sangat Excited Dengan kehadiran kami Kami berharap Dengan kehadiran kami Dapat memberikan inspirasi Dapat memberikan semangat Pada semua teman-teman Pelos 6H Yang ada di FD009 Sehingga mereka Bersemangat Dan Biar belajar untuk bisa menanggungkan Oke Saya Angga Sebagai relewan inspirator Di kelas inspirasi Petsubar Khususnya di FD009 Jadi kesan saya Degabung di kelas inspirasi ini Adalah Saya merasa bahagia sekali ya Bisa berkontribusi Langsung terhadap dunia kehidupan Dan Pengalaman menarik hari ini adalah Ternyata kelasnya sangat terambil sekali Mereka sangat antusias Aktif bertanya Mereka juga aktif Aktif setiap sekarang Banyak saya celah-celahat yang unik Yang mereka kuatkan tentang Yang terkait dengan profesi kita Perkenalkan Nama saya Sri Wahimi Di kelas inspirasi kali ini Saya sebagai inspirator Dari profesi saya Sebagai terapis ABK Seru sih hari ini Banyak sekali pelajaran Banyak sekali pengalaman Yang saya dapatkan hari ini Terbiasa saya berhadapan dengan Anak-anak berkebutuhan khusus Dan kebetulan Saya juga seorang diri TK Untuk hari ini Saya berhadapan dengan Anak-anak SD Dengan usia Yang mereka sudah kelas 5 Dan kelas 6 Banyak keseruan Celetukan-celetukan dari mereka Sudah memang sudah Sangat beragam Ketika kita bertanya apa Mereka menjawabnya apa Tapi So far Sangat-sangat Saya hargai semuanya Saya sangat menikmati Pengalaman ini Bersyukur sekali Terima kasih Kelas Inspirasi Bontang That's 2 Yang sudah memilih saya Sebagai salah satu inspirator Di kelas inspirasi Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan hari ini Bisa menginspirasi anak-anak Sehingga Kedepannya Semua anak-anak Bisa menggapai cita-citanya Dengan penuh kebahagiaan Karena pada akhirnya Apapun jadinya mereka nanti Yang terpenting Mereka bisa menjalani Semuanya dengan hati Kata saya Ketika mereka menjalani Dengan hati Mereka akan menjalannya Dengan enjoy Dan hasilnya pun akan maksimal Perkenalkan saya Adi Muraknya Kebetulan Menjadi inspirator Untuk kerja 2009 Ini tahun ke-2 saya Tapi tetap saja Hari ini Menjadi sesuatu yang Excited Karena Memberikan inspirasi Ke anak-anak SD Memberikan banyak tantangan Keseruan Yang kami harapkan sebenarnya Dari kami Bisa menginspirasi Anak-anak SD Untuk bisa melihat dunia Lebih luas Agar Mereka dapat mencapai Cita-cita mereka Terima kasih 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati